Sebanyak 20 kader perwakilan Desa Sukaresmi mengikuti pelatihan kewirausahaan yang berbasis kompetensi, yakni dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas yang dilaksanakan UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, yang dipusatkan di Aula Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Para kader dilatih cara membuat panganan seperti kue dan roti dengan bimbingan instruktur yang didatangkan dari lembaga terkait selama 20 hari. Program ini dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Sukabumi secara serentak dan bergiliran, dengan anggaran yang didanai dari Anggaran Belanja Negara atau APBN 2019. Hadirnya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kompetensi kewirausahaan. Ya, program ini merupakan program yang dikelat, cuman anggaran dananya dari provinsi ini adalah APBN ya. APBN dan ini merupakan desa keempat setelah daerah Jampang. Selain diajarkan cara membuat kue, para kader juga diberikan sebanyak 20 bidang keahlian sesuai minat dan kemampuannya, seperti cara pembuatan makanan ringan. Pelatihan ini rencananya akan ditutup secara simbolis pada Jumat 9 Agustus mendatang di kantor UPT DBLK Kadu Pugur, Kabupaten Sukabumi. Dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi Isman Sava melaporkan.